Budget 10 juta adalah anggaran yang cukup ideal untuk meminang laptop gaming. Jika kamu sedang mencari laptop gaming dengan performa menengah, di video ini kami akan memberikan rekomendasi laptop gaming di rentang harga mulai 10 jutaan lebih dikit, yang dapat memenuhi kebutuhan gaming kamu. Sebelum membahas lebih lanjut, perlu diketahui bahwa laptop gaming akan selalu diungguli oleh PC yang dibuat khusus untuk keperluan gaming. Namun PC bukanlah opsi yang pas bagi kamu yang mengedepankan mobilitas. Jadi, jika kamu memiliki budget sedang dan tengah mencari laptop gaming yang mumpuni memainkan game-game kekinian, beberapa rekomendasi di bawah ini akan cocok buat kamu. Lenovo Legion 5 Lenovo Legion 5 merupakan salah satu laptop gaming terbaik yang tersedia saat ini. Laptop gaming Lenovo ini hadir dengan prosesor AMD Ryzen 7 5800H, GPU RTX 3050 Ti, RAM 16GB, dan SSD 512GB. Legend 5 juga dilengkapi dengan layar 15,3-inj, 1080p refresh rate 165Hz yang lebih besar. Dengan CPU Ryzen 7, GPU RTX 3050 Ti, dan RAM 16GB, kamu dapat memaksimalkan game apapun yang akan dijalankan di laptop ini. Belum lagi penambahan layar refresh rate 165Hz akan membuat game berjalan sangat mulus. Jika kamu memiliki budget kisaran 10 juta lebih dikit untuk membeli laptop, Lenovo Legion 5 dijamin akan memenuhi kebutuhan kamu. Kisaran harga Lenovo Legion 5 10 juta sampai 15 juta rupiah. Acer Nitro 5 Acer Nitro 5 adalah salah satu laptop gaming sejuta umat saat ini. Laptop ini hadir dengan prosesor Intel Core i5, 10-300H, GPU RTX 3050, RAM 8GB, dan SSD NVMe 256GB. Untuk display, Acer Nitro 5 menggunakan layar 15,6-inj, 1080p yang memiliki refresh rate 144Hz. Kombinasi tersebut sudah cukup untuk memaksimalkan hampir semua game pada layar 1080p. Ditambah lagi dengan refresh rate 144Hz yang akan membuat game berjalan smooth. Spesifikasi tersebut sudah mencukupi untuk menjalankan game online kompetitif seperti PUBG, Fortnite, Dota 2, dan lain-lain. Kisaran harga Acer Nitro 5 13 juta rupiah sampai 14 jutaan rupiah. HP Pavilion Rekomendasi selanjutnya ada HP Pavilion. Laptop gaming ini hadir dengan prosesor AMD Ryzen 5, 4600H, GPU GTX 1650, RAM 8GB, dan SSD 256GB. Untuk layar, ia berukuran 15,6-inj, 1080p, 60Hz. Spesifikasi tersebut bisa dibilang cukup kuat untuk menjalankan sebagian besar game-game saat ini. Namun, judul yang lebih berat dan demanding laptop ini masih bisa menjalankannya pada pengaturan low hingga medium. Kisaran harga HP Pavilion Gaming Rp 13 juta sampai 15 jutaan rupiah. Lenovo IdeaPad L340 Lenovo IdeaPad L340 adalah salah satu opsi termurah dalam daftar ini. Laptop ini dilengkapi dengan Intel Core i5-9300H, GPU GTX 1650, memori DDR4, 8GB, dan SSD 512GB. IdeaPad L340 juga dilengkapi dengan layar 15,6-inj, 1080p, 60Hz. Selain memiliki prosesor yang kencang dan SSD yang besar, salah satu keunggulan dari laptop ini adalah ia memiliki casing yang kuat. Jika kamu tidak memerlukan layar yang memiliki refresh rate tinggi, IdeaPad L340 akan menjadi pilihan yang terbaik untuk kamu. Kisaran harga Lenovo IdeaPad L340 mulai Rp 12 jutaan. MSI GF-6510 Jika kamu seorang pelajar atau profesional yang harus sering berpergian, laptop gaming portable adalah pilihan yang tepat. MSI GF-6510 bisa menjadi pilihan sempurna jika kamu mencari laptop gaming dengan performa yang mengesankan untuk menjalankan game berat dan software utilitas lainnya. Laptop ini menggunakan prosesor Intel Core i7-9750H yang memiliki kecepatan 2,6 GHz hingga 4,5 GHz pada Turbo Boost. VGA Nvidia GeForce GTX 1660 Ti juga akan memberimu performa grafis kelas atas. Kekurangan mungkin berada di RAM-nya ya. RAM DDR4 8GB memang cukup untuk menjalankan sebagian besar game, tetapi kamu mungkin harus mengurangi pengaturan dalam game agar dapat berjalan dengan mulus. Layar laptop ini menggunakan Full HD 15,6 inci dengan refresh rate 120Hz. Ketika dikombinasikan dengan bezel tipis di kedua sisi, panel ini memberikan pengalaman bermain game yang menakjubkan dan imersif. Harga MSI GF6510 mulai dari 14 jutaan rupiah. Acer Swift X Walaupun tidak dibuat khusus untuk gaming, Acer Swift X adalah laptop portable berperforma tinggi yang memiliki kekuatan yang cukup untuk memungkinkan kamu memainkan game seperti For Cry 5 dan Overwatch. Dari segi performa, laptop ini dilengkapi AMD Ryzen 7 5800U yang memiliki kecepatan 2,4 GHz hingga 4,4 GHz. VGA menggunakan Nvidia GeForce RTX 3050 Ti yang cukup untuk menjalankan game casual. Perpaduan antara 16GB DDR4 RAM dan 512 NVMe SSD akan menghilangkan jeda atau waktu rendering yang lama saat kamu menggunakan aplikasi berat seperti Premiere Pro, Blender, Revit, dan banyak lagi. Kisaran harga Acer Swift X mulai 14 jutaan. Asus ZenBook Q408UG Terakhir ada Asus ZenBook Q408UG. Laptop ini menggunakan GeForce MX450 yang tetap membuatnya cukup layak untuk menjalankan game ringan seperti Genshin Impact pada pengaturan high dengan frame rate yang stabil. Akan tetapi kamu mungkin akan sedikit merasa kecewa dengan performanya saat memainkan game modern yang lebih berat. Dari segi prosesor, laptop ini menggunakan AMD Ryzen 5 5500U dengan kecepatan 2,1 GHz hingga 4 GHz. Kisaran harga Asus ZenBook Q408UG mulai 11 jutaan rupiah. Oke Gadgeters, semua laptop gaming dalam daftar ini dijamin menawarkan salah satu pengalaman bermain game terbaik dengan budget mulai 10 jutaan lebih dikit. Jadi, jika kamu sering memainkan game sejenis PUBG, salah satu dari laptop gaming tadi bisa menjadi pilihan terbaik buat kamu. Kamu juga bisa cek link di deskripsi ya jika ingin membeli laptop di daftar tadi melalui aplikasi Shopee yang memberikan penawaran bebas ongkir dan banyak potongan diskon. Baiklah, sampai disini dulu info gadget hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you!